Marshall Peak 3726 Memang benar bahwa alam tak tertandingi telah diubah oleh dewa iblis besar, dan auranya telah menyebar ke setiap inci tanah. Namun, ini juga manik dunia tertutup, dan Yangkai masih penguasa di sini. Jika Mo Seng bisa mengendalikan kekuatan dunia, mengapa Yangkai tidak bisa melakukan hal yang sama? Kekuatan perkasa surga dan bumi yang tak berbentuk menekan Mo Seng, tetapi Mo Seng menutup telinga terhadapnya. Hanya ketika kekuatan perkasa hendak menyentuhnya, dia tertawa dan menggambar lingkaran di sekelilingnya. Lingkaran itu tidak besar, paling banyak tiga kaki kelilingnya. Namun, lingkar tiga kaki ini tidak dapat ditembus, dan kekuatan perkasa surga dan bumi tidak dapat menembusnya. Yangkai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggertakkan giginya dan merasakan sakit kepala datang. The Sealed Worldbed adalah wilayah ketiga dari wilayah iblis. Itu adalah wilayah dari alam yang tak tertandingi. Dewa iblis besar dapat dianggap sebagai penguasa sebelumnya dari dunia ini, dan yang kaki dapat dianggap sebagai penguasa saat ini. Namun, apakah itu penguasa sebelumnya atau penguasa saat ini? Keduanya memiliki kemampuan untuk mengendalikan kekuatan dunia. Sekarang mereka bertarung, itu seperti pertarungan antara tangan kiri dan tangan kanan. Meskipun kultivasi yang kaki jauh lebih tinggi daripada milik Mo Seng, tidak ada yang bisa dia lakukan padanya, kecuali kendalinya atas dunia ini lebih kuat daripada milik Mo Seng. Namun, Mo Seng telah tinggal di wilayah iblis selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan auranya telah menyebar ke setiap inci wilayah iblis. Bagaimana yang kaki bisa lebih kuat darinya? Untungnya, wilayah iblis telah menjadi bagian dari manik dunia tertutup. Dalam pertempuran ini, yang kaki memiliki keunggulan geografis. Kalau tidak, mereka tidak akan seimbang, dan dia akan ditekan dalam semua aspek. Tubuh Mo Seng tidak bisa ditembus, dan tidak ada angin yang bisa menyentuhnya. Belum lagi melukainya, bahkan radius 3 meter di sekitarnya tidak bisa menembusnya. Pertempuran semacam ini adalah pertempuran kendali atas dunia. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang. Oleh karena itu, meskipun yang kaki bisa berubah menjadi naga dan menggunakan metode lain, dia tidak tega menggunakannya. Terganggu hanya akan memberi Mo Seng kesempatan, yang tidak bermanfaat untuk situasi saat ini. Dunia berdengung, dan dunia bergetar. Di wilayah ketiga, anggota ras iblis yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tidak buruk, Mo Seng memandang yang kai dengan tenang. Kamu bisa berhubungan dengan kekuatan langit dan bumi sebelumnya. Jika kamu diberi lebih banyak waktu untuk tumbuh, kamu mungkin bisa melompat keluar dari kebiasaan ini. Sayangnya, kamu sedikit bertele-tele. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan perlahan mendorongnya ke samping. Gerakannya tidak cepat, seperti sedang mendorong pintu yang tertutup rapat. Mengikuti gerakannya, ekspresi yang kai sedikit berubah. Dia merasakan kekuatan langit dan bumi dari dunia ini berkumpul di tangannya. Area yang radiusnya hanya 30 kaki meluas dengan cepat, menekannya. Tidak peduli seberapa keras yang kai mencoba, dia tidak bisa keluar dari situasi pasif ini. Apakah ini kekuatan dari Great Iblis God? Itu hanya tiruan, tetapi kendalinya atas kekuatan langit dan bumi telah mencapai tingkat seperti itu. Pikirannya terguncang. Pada saat ini, bagaimana dia bisa mengagumi orang lain? Jika dia tidak bisa mengendalikan dunia ini, maka itu mungkin benar-benar berakhir dengan tragedi. Dia segera memfokuskan pikirannya dan terhubung dengan Sealed Walkbed. Dengung dunia menjadi lebih intens. Kekuatan langit dan bumi yang awalnya tidak terlihat dan tidak berwujud, di bawah kendali kedua tuan, benar-benar menunjukkan tanda-tanda materialisasi, bertabrakan satu sama lain dan saling menolak. Ketika mencapai batas tertentu, auman naga tiba-tiba terdengar, dan naga hitam raksasa sepanjang ribuan kaki muncul dari udara tipis. Mata, janggut, surai, cakarnya, dragon might, dan sisik naga sekilas terlihat jelas, hidup dan hidup. Pada saat yang sama, disertai dengan raungan, raksasa yang gigih muncul di antara langit dan bumi. Matanya galak dan ganas, tetapi wajahnya buram. Apakah itu naga raksasa atau raksasa? Mereka semua terbentuk dari kekuatan langit dan bumi di dunia ini. Hanya karena mereka didorong kebatas oleh Yang Kai dan Mo Seng sehingga mereka muncul dalam bentuk seperti itu. Yang Kai bersembunyi di kepala naga, dan Mo Seng berdiri di antara dada dan perut raksasa itu. Kedua raksasa itu dengan cepat saling mendekat, dan dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Suara gemuruh menggelegar di seluruh dunia seperti guntur yang teredam. Ras iblis yang masih hidup di dunia ini semua merasakan dada mereka sesak dan darah mereka mendidih. Tanpa alasan, mereka merasa seolah-olah kiamat akan datang. Setelah bertabrakan lagi dan lagi, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap yang lain. Mereka semua adalah penguasa dunia ini, jadi kekuatan langit dan bumi yang bisa mereka mobilisasi secara alami sama. Dalam pertempuran seperti itu, awalnya tidak mungkin untuk menentukan pemenang kecuali salah satu dari mereka mengungkapkan kekurangannya. Tapi apakah itu Yang Kai atau Mo Seng, bagaimana mereka bisa membuat kesalahan tingkat rendah? Yang Kai meraung, Mo Seng, jika kamu terus bertarung, aku khawatir dunia ini akan runtuh. Karena kamu adalah dewa iblis besar, tidakkah kamu peduli? Di dada raksasa itu, Mo Seng tersenyum acuh tak acuh, apa hubungannya kelangsungan hidup dunia ini denganku? Baginya, keberadaan wilayah iblis hanya diperlukan baginya untuk pulih dari luka-lukanya. Bertahun-tahun yang lalu, kekuatan aura wilayah iblis benar-benar dilahap olehnya. Meskipun alam tak tertandingi menjadi wilayah iblis karena hal ini, dan ras manusia yang tinggal di dalamnya juga menjadi ras iblis, itu kurang lebih terkait dengannya. Tapi apa hubungannya dengan dia? Yang dia pedulikan sekarang hanyalah batas bintang. Dunia itu masih memiliki kekuatan aura yang dia butuhkan. Dengan napas panjang, naga raksasa itu menghindari pukulan naga raksasa itu dan mundur seribu mil dalam sekejap. Sebuah suara menggelegar terdengar, jangan membuat pertengkaran sia-sia, aku tidak ingin membunuhmu sekarang. Ada banyak hal yang Yang Kai ingin tanyakan pada Mo Seng. Misalnya, siapa wanita yang melukainya? Tentu saja, yang membuat Yang Kai semakin khawatir adalah pemandangan seperti apa yang ada di luar dunia ini. Bahkan Kaisar Besar mungkin tidak tahu banyak tentang hal semacam ini, dan satu-satunya yang tahu tentang ini adalah Mo Seng. Akan sangat disayangkan untuk membunuh orang seperti itu. Tetapi ketika Mo Seng mendengar ini, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Dia, yang selalu acuh-ta'acuh, tidak bisa menahan senyum penuh pengertian, bunuh aku. Kamu sangat percaya diri. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah tertentu, alisnya berkerut. Dia telah bersembunyi di Sialet World Bed selama bertahun-tahun. Karena dia bisa memobilisasi kekuatan langit dan bumi di wilayah iblis, dia secara alami bisa mengendalikan semua yang ada di wilayah iblis. Untuk waktu yang lama, di tepi wilayah iblis, ada tempat yang selalu diselimuti kabut. Bahkan dia tidak bisa melihatnya. Dia diam-diam pergi ke sana untuk menyelidiki, tetapi dia tidak dapat menemukan cara untuk masuk. Dia hanya bisa merasakan bahwa dari kabut, sepertinya ada aura dunia lain. Awalnya, ini bukan masalah besar, tetapi setelah mendengar kata-kata Yangkai, dia segera mengerti bahwa tempat yang tidak bisa dia lihat mungkin menjadi kunci kemenangan dalam pertempuran ini. Datang. Mo Seng tidak mengatakan apa-apa lagi. Raksasa tempat dia bersembunyi melemparkan pukulan ke naga raksasa itu, menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap. Sambil menghela nafas panjang, Yangkai menutup matanya, tetapi pada saat berikutnya, mereka tiba-tiba terbuka lagi. Ketika dia menutup matanya, naga raksasa itu juga menutup matanya. Ketika dia membuka matanya, mata naga itu juga tiba-tiba terbuka. Mo Seng jelas merasakan bahwa kekuatan lain dari langit dan bumi menerobos udara dari tempat yang jauh dan mengalir ke tubuh naga raksasa itu. Seperti yang diharapkan, sumber kekuatan langit dan bumi itu ada di tempat yang tidak bisa dia lihat. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa tempat itu adalah tenunan pertama manik-manik dunia tertutup. Itu juga merupakan wilayah milik Sialet World Bed. Dalam hal skala, itu tidak bisa dibandingkan dengan tenunan ketiga. Bagaimanapun, tenunan ketiga adalah jumlah total dari wilayah iblis. Namun, prinsip dunia tenunan pertama juga sangat lengkap. Prinsip dunia lengkap langit dan bumi mewakili esensi dari prinsip dunia. Ketika naga itu membuka matanya, dua sinar cahaya kemasan berkedip-kedip seperti dua matahari penuh. Naga raksasa itu juga tampak segera hidup, seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Ada desas-desus bahwa pelukis terbaik di dunia akan selalu menggambar mata di akhir lukisan naga. Jika mereka cukup terampil, mereka dapat memberikan semangat tersendiri pada seluruh lukisan setelah menambahkan sentuhan akhir. Pada saat ini, yang kai seperti pelukis itu. Dia memegang dunia sebagai kuasnya, dan menggunakan kekuatan langit dan bumi dari tenunan pertama manik-manik dunia tertutup sebagai tintanya untuk menyuntikkannya ke tubuh naga raksasa. Naga raksasa itu mengaung dan mencakar tubuh raksasa itu dengan cakarnya. Ia mengangkat kepalanya dan menggigit leher raksasa itu. Raksasa itu mengayunkan tinjunya, tetapi ekor naga itu menjeratnya. Naga sepanjang seribu meter itu dengan erat mengikat tubuh raksasa itu. Naga itu melingkar di sekitar pilar, tetapi mulut naga itu tidak mengendur sedikitpun. Luar biasa! Mo Seng, yang bersembunyi di perut raksasa, memuji dengan tulus. Dalam pertempuran antara dia dan yang kai, mereka seimbang. Bagaimanapun, keduanya dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi di dunia ini. Dapat dikatakan bahwa mereka seimbang. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, tidak akan ada pemenang yang jelas. Pada akhirnya, itu pasti akan berakhir dengan situasi kalah-kalah. Namun, ketika kekuatan langit dan bumi dari tenunan pertama manik-manik dunia tertutup disuntikkan ke dalam tubuh naga, keseimbangan ini rusak. Buah kemenangan perlahan miring ke sisi yang kai. Ini mungkin tidak jelas dalam waktu singkat, tapi ini pasti akan menyebabkan serangkaian reaksi berantai. Di bawah gigitan naga raksasa itu, potongan besar tubuh raksasa itu hilang, tapi tidak ada dagingnya. Bagaimanapun, itu bukan tubuh dari daging dan darah. Namun, yang hilang adalah kekuatan yang membentuk tubuhnya, sehingga tubuhnya mau tidak mau menyusut. Sebaliknya, naga raksasa itu dipelihara dan diperkuat, dan tubuhnya perlahan tumbuh lebih besar. Meskipun dia bisa melihat hasilnya, Mo Seng tidak memiliki niat untuk mengundurkan diri sampai mati. Sebaliknya, dia mendesak naga raksasa itu untuk melawan lebih gila lagi. Namun, dengan kekuatan waktu, saat perbedaan antara naga raksasa dan tubuh raksasa meningkat, perlawanan Mo Seng menjadi semakin lemah. Mari berhenti, Yang Kai memandang Mo Seng dengan dingin. Mo Seng berkata, kamu tidak bisa melindungi batas bintang. Mengapa kamu ingin melakukan hal yang tidak berguna seperti itu? Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Yang Kai berkata dengan ringan, apakah kamu benar-benar akan mati di sini? Mo Seng tersenyum, aku hanya seorang dopelganger. Yang Kai mengerutkan kening, berapa banyak dopelganger yang kamu miliki? Mo Seng tersenyum tetapi tidak menjawab. Yang Kai menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Naga raksasa itu meraung lagi dan meningkatkan kekuatan gigitannya. Ketika tubuh raksasa itu benar-benar runtuh, Yang Kai melemparkan pukulan ke Mo Seng. Tanpa kekuatan langit dan bumi, Mo Seng hanyalah Raja Iblis peringkat menengah. Bagaimana dia bisa mengblokir serangan Yang Kai? Ketika tinju mencapai dia, seluruh tubuhnya meledak. Yang Kai tidak berani ceroboh. Dia mengubah tinjunya menjadi telapak tangan, mengulurkan tangan, dan menyedot kabut darah di depannya. Di bawah dukungan kekuatan langit dan bumi, itu benar-benar hancur menjadi bubuk dan menghilang di antara langit dan bumi. Naga raksasa itu perlahan menghilang. Di mata naga, cahaya kemasan menghilang dan kembali ke wilayah pertama dari Sealet World Bed. Meskipun dia membunuh Mo Seng dalam pertempuran hebat, Yang Kai tidak merasa senang. Jika memungkinkan, dia benar-benar tidak ingin membunuh Mo Seng. Bagaimanapun, dia adalah kembaran dari Dewa Iblis besar dan memiliki banyak informasi yang tidak dapat dia akses. Marcial Peak 3727 Namun, karena Mo Seng mampu memobilisasi kekuatan langit dan bumi di tenunan ketiga manik-manik dunia tertutup, Yang Kai tidak bisa tenang membiarkannya hidup-hidup. Dia tidak punya pilihan selain melenyapkannya sepenuhnya. Adapun pemandangan di luar alam semesta, Yang Kai mendongak. Suatu hari, dia akan bisa menyaksikannya dengan matanya sendiri. Tiba-tiba, dia ingat bahwa masih ada banyak ras iblis yang tinggal di tenunan ketiga manik-manik dunia tertutup. Mungkinkah ada ras iblis lain di antara mereka? Dia telah bertanya kepada Mo Seng berapa banyak klon yang dia miliki, tetapi Mo Seng hanya tersenyum dan tidak menjawab. Tidak menjawab juga merupakan jawaban. Dewa iblis besar pasti memiliki lebih dari satu klon. Kalau tidak, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya seperti ini. Belajar dari contoh pendahulunya, Yang Kai segera membenamkan dirinya dalam tenunan ketiga dan dengan hati-hati menyelidiki semua tempat di mana ras iblis berkumpul, mencari petunjuk. Rasa ilahi yang tak terlihat segera menyapu setiap inci dari tenunan ketiga. Pada saat itu, ras iblis yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di third wave merasa seolah-olah sepasang mata tak terlihat sedang menatap mereka. Mereka adalah mata langit dan bumi. Tidak ada rahasia yang bisa disembunyikan dari mereka. Satu jam kemudian, Yang Kai menarik divine sense-nya dan mengerutkan kening. Meskipun dia dengan hati-hati menyisir area itu, dia tidak menemukan ras iblis yang mencurigakan. Namun, mengingat keberadaan Mo Seng, dia tidak bisa memastikan bahwa manik-manik dunia tersegel tidak memiliki tiruan lain dari dewa iblis besar. Selama bertahun-tahun, Mo Seng telah menyembunyikan dirinya dengan sempurna. Yang Kai telah memperhatikannya lebih dari sekali, tetapi dia selalu merasa ada sesuatu yang salah. Adapun apa yang salah, dia tidak bisa mengetahuinya, apalagi mengetahui bahwa dia adalah klon grit iblis God. Jika ada klon lain di Sealed Worldbed, mereka akan dapat menyembunyikan diri mereka sendiri seperti halnya Mo Seng. Namun, setelah dipikir-pikir, Sealed Worldbed masih menjadi Sealed Worldbed miliknya. Bahkan jika ada klon lain di sini, selama dia memiliki kendali penuh atas tenunan pertama, klon grit iblis God tidak akan dapat menyebabkan masalah. Akan baik-baik saja jika dia tidak mengungkapkan dirinya, tetapi jika dia melakukannya, dia masih bisa membunuhnya. Yang Kai sedikit rileks, tetapi sebelum dia bisa mengatur nafas, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di luar. Dalam sekejap, Yang Kai meninggalkan Small Sealed Worldbed dan tiba di depan roli. Boya, yang berada di sampingnya, memiliki ekspresi pucat di wajahnya yang cantik saat dia menatap kosong ke depan, memanggil nama Yang Kai berulang kali untuk waktu yang tidak diketahui. Namun, Yang Kai sibuk berkelahi dengan Mo Seng dan tidak punya waktu untuk mengalihkan perhatiannya, jadi tentu saja, dia tidak mendengar apapun. Setelah berurusan dengan Mo Seng, Yang Kai mengusatkan seluruh perhatiannya untuk mencari wilayah ketiga, jadi dia tidak memperhatikan apapun sampai semuanya beres. Begitu Yang Kai muncul, Boya segera berkata, apa yang membuatmu begitu lama? Jika kamu tidak keluar, kami pasti sudah selesai. Yang Kai mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu panik? Coba lihat sendiri. Boya menunjuk ke segala arah. Yang Kai memusatkan pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kekosongan di sekitar mereka tampaknya telah menjadi perut monster raksasa. Itu menggeliat dan runtuh, dan kekacauan meningkat. Void di sekitar mereka bergolak, memberikan rasa krisis yang luar biasa. Celah kosong. Bagi Boya, adegan ini seperti akhir dunia, tetapi bagi Yang Kai, itu sangat akrab. Mereka jelas berada di dalam celah Void. Kapan ini terjadi? Yang Kai bertanya dengan suara rendah. Setengah hari yang lalu, Boya buru-buru menjawab, tidak lama setelah ikan besar menelan sebidang tanah terakhir. Awalnya tidak terlalu serius, tapi sekarang, Anda bisa melihatnya sendiri. Ikan besar yang dia bicarakan adalah Roli. Bentuk tubuh Roli memang terlihat seperti Roli bulat, tapi ini adalah ikan yang bisa menelan langit dan melahap bumi. Menurutnya, setelah Roli menelan sebidang tanah terakhir di wilayah iblis, Void telah berubah, yang mengejutkan Yang Kai. Bagaimanapun, Roli telah menelan begitu banyak benua sebelumnya, tetapi hal seperti ini belum pernah terjadi. Ini berarti bahwa seluruh wilayah iblis telah ditelan, dan dunia besar telah benar-benar menghilang. Itulah mengapa Void celah telah berubah. Dunia besar awalnya ada di alam semesta, dan sekarang setelah dunia besar telah ditelan, ada ruang kosong di alam semesta. Secara alami, Void celah telah meluas. Yang Kai tiba-tiba merasakan sakit kepala. Rencana awalnya adalah menelan seluruh wilayah iblis dan kemudian kembali. Untuk alasan ini, dia telah menyelamatkan semua gerbang realem dan tidak membiarkan Roli menelannya. Selama dia mengikuti gerbang alam, dia akan dapat kembali dengan aman ke batas bintang. Tapi sekarang, rencana ini sudah tidak layak lagi. Celah Void menekan mereka, dan mereka sudah jatuh ke dalamnya. Tidak ada gerbang realem yang harus dicari. Namun, ini bukan pertama kalinya yang Kai memasuki celah Void, jadi meskipun situasinya agak rumit, itu tidak cukup untuk membuatnya panik. Dia telah melarikan diri dari celah Void berkali-kali sebelumnya. Dia memberitahu Boya, ayo kembali dulu. Dia mengulurkan tangan untuk meraihnya dan memasukkannya kembali ke tubuh Roli. Kemudian, dengan pikiran, tubuh Roli Raksasa dengan cepat menyusut dan berubah menjadi manik roh luar angkasa yang dia singkirkan. Begitu dia selesai, celah Void di sekitar mereka melonjak ke depan seperti gelombang pasang, langsung menenggelamkan Yang Kai. Yang Kai diam-diam terkejut, meskipun dia telah menghadapi situasi yang sama berkali-kali sebelumnya, dan setiap kali sangat berbahaya, dia belum pernah menemukan celah Void seperti ini sebelumnya. Jika celah Void sebelumnya hanyalah sungai yang sedikit bergejolak baginya, maka Void celah ini adalah lautan yang marah. Perbedaan di antara mereka tidak dapat diukur. Yang Kai, di sisi lain, seperti kano di tengah lautan badai. Dia bisa ditelan kapan saja. Apakah ini hasil dari Great World yang ditelan? Yang Kai tidak yakin, tapi ini pasti ada hubungannya dengan menelan seluruh milayah iblis. Untungnya, pencapaiannya dalam prinsip luar angkasa tidak lagi sama seperti sebelumnya. Bahkan jika ada bahaya di mana-mana, dia masih bisa melindungi dirinya sendiri dengan aman. Dia terus-menerus mencoba mencari tahu arah dan pola celah Void, yang tempatnya berbahaya, tetapi sebenarnya dengan santai bolak-balik melalui celah Void. Dia diam-diam bersuka cita bahwa dia tidak memasuki tempat seperti itu ketika dia baru saja memahami prinsip luar angkasa. Kalau tidak, dia akan terbunuh berkali-kali. Selama periode ini, ada juga beberapa bahaya. Celah Void begitu kuat sehingga bahkan jika Yang Kai mendorong prinsip luar angkasa hingga batasnya, dia hampir tidak bisa menyingkirkannya. Jika dia benar-benar ditelan oleh Void celah ini, dia mungkin tidak akan memiliki akhir yang baik. Meskipun dia melarikan diri, itu juga merupakan bentuk kultivasi dan verifikasi terselubung, mengverifikasi keuntungan dan kerugiannya dalam prinsip luar angkasa. Tidak ada arah di celah Void, dan bahkan waktu telah berhenti mengalir. Setelah waktu yang tidak diketahui, Yang Kai akhirnya merasa bahwa celah Void di sekitarnya telah sedikit tenang. Meski belum normal, setidaknya tidak bergejolak seperti sebelumnya. Panggilan Boya datang dari dalam selet World Bed, Hey, Yang Kai, bagaimana situasinya? Kita tidak akan mati di sini, kan? Bukankah kamu mahir dalam prinsip luar angkasa? Melarikan diri adalah kekuatanmu, bukan? Kan? Ketika dia pertama kali bertemu Boya, wanita ini masih sedikit sombong, tetapi setelah pertempuran surga abadi, dia sedikit berubah. Dia bahkan tahu memanggil Yang Kai, Tuan. Tapi sekarang, dalam situasi hidup dan mati ini, dia benar-benar kembali ke cara lamanya. Meskipun dia bersembunyi di dalam selet World Bed, dia secara naluriah merasakan bahaya dan berulang kali bertanya kepada Yang Kai tentang situasi di luar. Yang Kai mengabaikannya, jadi dia terus bertanya, seolah-olah dia tidak berbicara selama ratusan tahun. Yang Kai tidak tahan lagi dan mengiriminya transmisi suara, diam. Kita akan mati, dan kau menyuruhku tutup mulut. Boya sangat marah. Tidak bisakah aku mengatakan beberapa patah kata? Setelah berdebat sebentar, Yang Kai mengabaikannya lagi. Boya duduk di tanah dan meratap, kasihan aku, aku sudah bebas sepanjang hidupku, tetapi pada akhirnya itu dihancurkan olehmu. Yang Kai, kukatakan padamu, jika aku mati, aku tidak akan membiarkannya, kamu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Mendesah. Yang Kai menghela nafas dan akhirnya mengiring transmisi suara, jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Di celah void yang sunyi senyap ini, Yang Kai tidak keberatan mengobrol dengan orang-orang. Kalau tidak, itu akan terlalu membosankan. Boya sangat gembira saat mendengar ini. Betulkah? Men, jawab Yang Kai. Aku sudah bergegas keluar, kamu keluar. Boya berdiri, wajahnya penuh kegembiraan, dan tersanjung, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku, Yang Kai. Tes-tes, prinsip luar angkasa benar-benar luar biasa. Kamu bisa menyelesaikan situasi mematikan semacam itu. Aku, saya terkesan. Tetapi, tapi apa? Jantung Boya berdetak kencang, dan senyumnya membeku di wajahnya. Sepertinya kita tersesat. Dalam Sealet Worldbed, ekspresi Boya kosong saat angin bertiup melewatinya, mengacak-acak rambutnya. Sepertinya, setelah beberapa lama, Boya bertanya dengan lembut, Kami memang tersesat. Setelah beberapa saat hening, Boya menghentakkan kakinya dan berkata, Tersesat. Kamu adalah orang yang mahir dalam prinsip luar angkasa, dan kamu mengatakan bahwa kamu tersesat. Tidak bisakah kamu menemukan jalan keluar? Petik 2. Yang Kai berkata, Ini sangat sulit. Tanpa bimbingan, tidak ada arah. Situasi kali ini berbeda dari sebelumnya. Di masa lalu, bahkan jika mereka tersesat di celah void, itu masih di dalam dunia. Tapi kali ini, celah void muncul setelah hilangnya seluruh dunia besar. Wilayah iblis dan batas bintang berbeda dari dunia hebat. Yang Kai sekarang tersesat di celah void wilayah iblis. Seberapa sulitkah menemukan jalan kembali ke batas bintang? Dia baru saja mencoba berkomunikasi dengan Starfield's Origin-nya untuk melihat apakah dia bisa menggunakan Starfield's Origin untuk memandu jalan, menghancurkan void, dan kembali ke Starfield. Selama dia bisa kembali ke Starfield, pergi ke Starboundary akan mudah. Tetapi untuk kekecewaannya, asal Starfield tidak merespons. Tidak mungkin dia bisa berkomunikasi dengan Grand Desolation Starfield. Itu masuk akal. Starfield adalah akar dari pohon besar yang dikenal sebagai Starboundary. Dia berada di celah void yang dibentuk oleh runtuhnya wilayah iblis, jadi bagaimana dia bisa merasakannya? Boya jatuh ke tanah lagi dan terus menangis, sudah berakhir, sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Aku khawatir aku benar-benar akan mati di tempat terkutuk ini. Ini belum terlalu buruk. Selain itu, tinggal di Silent World Bed tidak akan membahayakan nyawaku. Kalau begitu, bukankah aku akan mati karena usia tua di tempat ini? Apa bedanya? Dia berhenti dan terisak, Yang Kai, aku perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Dia berbicara dengan nada yang sangat sedih. Yang Kai belum pernah mendengarnya berbicara seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa menahan tawa dan bertanya, ada apa? Jika kita bisa lolos dari kematian kali ini, biarkan aku pergi mencari si King. Aku sedikit merindukannya. Marsial Pik 3728 Yang Kai terkekeh setelah mendengar ini. Boya, minat wanita ini agak istimewa. Kembali di wilayah iblis, dia telah menempel pada si King. Siapa yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun, dia masih tidak bisa melupakannya? Oke, Boya tertegun sejenak. Dia tidak berharap Yang Kai setuju begitu saja. Dia masih ingat bagaimana Yang Kai dulu mewaspadainya. Ketika mereka berada di wilayah iblis, dia tidak memberinya kesempatan untuk berduaan dengan si King. Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Boya takut dia salah dengar dan mencoba memverifikasinya. Aku bilang oke. Yang Kai mentransmisikan suaranya lagi. Boya mendengarnya dengan jelas kali ini dan tidak bisa menahan tawa. Depresi dan keluhannya sebelumnya tersapu seperti rubah yang mencuri seekor ayam. Jika Yang Kai berdiri di depannya, dia pasti akan menepuk bahu Yang Kai dan berkata, Aku benar-benar tidak salah menilaimu. Suasana hati Boya jauh lebih baik sekarang karena keinginannya telah terpenuhi. Secara alami, dia tidak mengeluh kepada Yang Kai lagi. Sebaliknya, dia terdiam. Maknanya sudah jelas, dia tidak ingin mengganggu Yang Kai dan membiarkannya fokus mencari jalan keluar. Kalau tidak, jika dia bahkan tidak bisa menemukan jalan kembali, dia akan benar-benar terjebak di celah void ini. Karena dia tidak berbicara, Yang Kai secara alami juga tidak akan mengatakan apa-apa. Dia terus bolak-balik melalui void, mencari kemungkinan jalan keluar. Tapi dia tidak tahu, tidak peduli seberapa dalam pencapaiannya di Dawn of Space, jika dia terjebak di tempat ini, kecuali dia sangat beruntung, keinginan untuk pergi hanyalah sebuah fantasi. Pada saat tertentu, Yang Kai tiba-tiba berhenti. Prinsip luar angkasa melekat di tubuhnya, dan turbulensi void di sekitarnya secara tidak sengaja tertarik oleh semacam kekuatan. Itu melewatinya, membuatnya tampak seperti sedang berjalan melalui ladang bunga tanpa sehelai daun pun menyentuhnya. Alasan mengapa dia berhenti secara alami adalah untuk tidak menunggu kematian. Hanya saja Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu. Dia tidak dapat terhubung dengan origin dari Starfield dan tidak dapat menunjukkan jalan kembali, tetapi bagaimana dengan kehendak Starboundari. Dia telah menerima warisan Kaisar Agung Bulan Cerah dan mendapat pengakuan batas bintang. Meskipun pengakuan ini tidak berpengaruh pada kekuatannya, manfaat yang terkandung di dalamnya jelas. Fitur terbesar adalah efisiensi kultivasinya meningkat ketika Yang Kai dipromosikan menjadi Raja Iblis Pangkat Tinggi dan kembali ke batas bintang dari wilayah Iblis. Manfaat lain adalah dia bisa merasakan bahwa ketika 10 orang suci Iblis tiba di batas bintang ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki Kaisar Agung, bahkan Li Wu Yi kemampuan ini. Selain itu, ada manfaat lain yang tidak bisa dilihat atau disentuh, dan itu adalah keberuntungan. Keberuntungan adalah sesuatu yang Wu Hen tidak bisa jelaskan dengan jelas, tapi itu benar-benar ada. Beberapa orang memiliki nasib baik, dan beberapa orang memiliki nasib buruk. Mereka yang beruntung masih bisa bertahan setelah jatuh dari tebing. Mereka bahkan mungkin bisa mendapatkan manual rahasia seni bela diri yang ditinggalkan oleh seorang ahli senior. Dan mereka yang bernasib buruk, bahkan jika mereka memperoleh manual harta karun tertinggi, mereka mungkin masih jatuh ke dalam Iblis selama kultivasi dan mati dengan kematian yang tidak wajar. Dalam dunia seni bela diri, ada pepatah yang mengatakan bahwa keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan seseorang. Pada saat-saat kritis tertentu, keberuntungan yang tidak jelas ini sangat memungkinkan seseorang untuk mengubah bahaya menjadi keselamatan, atau bahkan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Keberuntungan yang kai selalu baik, jika bukan karena ini, dia tidak akan mampu tumbuh ke tingkat seperti itu hanya dalam waktu seratus tahun. Tapi itu hanya keberuntungannya sendiri. Tetapi setelah mendapatkan warisan Kaisar Agung Bulan Cerah, ketika dia berada di batas bintang, keberuntungan semacam ini akan diperbesar. Memikirkannya dengan hati-hati, ketika dia meninggalkan Istana Jiwa Bintang dan sedang dalam perjalanan ke alam empat musim, dia bertemu Murong Xiao Xiao dan Xiao Bai Yi secara kebetulan, dan kemudian menemukan konspirasi Raja Angin. Apakah ini hanya kebetulan? Mungkin belum tentu karena dia tidak beruntung. Selain itu, pengakuan dunia pada yang kai ini seharusnya memiliki kegunaan lain, tetapi yang kai belum menemukannya. Tapi sekarang, itu telah menjadi mercusuar cahaya yang membimbingnya dalam kegelapan. Batas bintang dan wilayah iblis keduanya adalah dunia hebat di dalam semesta. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Starfield Sos karena Starfield dan Iblis Territory tidak berada di level yang sama, tapi bagaimana jika dia mengandalkan world recognition dari Starboundari? Mungkin dia benar-benar bisa menemukan jalan keluar di celah ini di void dari Iblis Territory. Memikirkan hal ini, yang kai berhenti, menutup matanya, dan membenamkan dirinya di dalamnya. Omong-omong, meskipun dia tahu bahwa dia telah memperoleh pengakuan dunia dari batas bintang dan memiliki kehendak dunia yang memberkatinya, dia tidak pernah bisa merasakannya. Hal semacam ini tidak berbeda dengan yang disebut keberuntungan. Mereka berdua adalah hal yang tidak dapat dijelaskan, tidak seperti Starfield Sos yang dapat dirasakan dan bahkan dilihat oleh yang kai. Belum lagi berkomunikasi dengannya dan memintanya untuk membimbingnya pulang. Tetapi pada saat ini, dalam situasi ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Jika itu benar-benar tidak berhasil, dia akan memikirkan cara lain. Waktu berlalu, dan yang kai membuang banyak pikiran yang mengganggu di benaknya, pikirannya setenang sumur kuno. Setelah waktu yang tidak diketahui, dalam keadaan pikiran yang kacau dan kosong itu, sepertinya ada seberkas cahaya yang melintas di benaknya. Keadaan pikirannya yang tenang segera beriak, membangunkannya dari keadaan aneh itu. Yang kai tiba-tiba membuka matanya, berbalik, dan melihat ke arah tertentu. Arah itu gelap, kacau, dan dipenuhi turbulensi void. Tidak ada yang bisa dilihat, tidak ada yang bisa dirasakan, dan tidak ada yang bisa memastikan bahwa itu adalah jalan pulang. Tapi yang kai melangkah maju dan berjalan ke arah itu, hanya karena arah yang dia tuju sesuai dengan hatinya. Dalam kekacauan, tidak ada arah, dan tidak ada konsep waktu. Yang kai tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan ke arah itu. Selama periode ini, Boya telah berbicara dengannya beberapa kali. Meskipun dia tidak bertanya secara langsung, yang kai bisa merasakan pikirannya. Dia mungkin ingin bertanya apakah dia telah menemukan jalan kembali, tetapi dia takut mendapatkan jawaban yang mengecewakan. Yang kai bahkan berhenti beberapa kali, memaksa dirinya untuk memasuki keadaan pikiran yang kosong itu, berharap mendapatkan semacam petunjuk. Sayangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali untuk pertama kalinya, beberapa kali berikutnya semuanya sia-sia. Ini membuat yang kai sendiri bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Apakah itu benar-benar kehendak Star Moondari yang telah membimbingnya pertama kali? Mungkinkah itu hanya angan-angannya? Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia hanya bisa berjalan di jalan ini sampai akhir. Akhirnya, suatu hari, yang kai, yang sedang mengobrol santai dengan Boya, tiba-tiba berhenti berbicara dan melihat ke arah tertentu dengan heran. Boya menyadari ada yang tidak beres dan dengan cepat bertanya, ada apa? Saya menemukan jalan keluar, jawab yang kai. Boya sangat gembira, bisakah kita kembali? Yang kai tertawa, itu mungkin, tetapi mungkin juga kita akan pergi ke tempat lain. Dia hanya merasa bahwa Void di sana sedikit lebih lemah dari biasanya. Dengan pencapaiannya saat ini dalam prinsip luar angkasa, dia seharusnya bisa membuka penghalang, tapi dia tidak yakin di mana dia akan berakhir setelah membukanya. Ayo pergi dan lihat, desak Boya. Yang kai tidak menolak dan meningkatkan kecepatannya. Setelah beberapa saat, dia tiba di suatu tempat di Void dan menatap ke depan. Persepsinya benar, Void di sini memang lebih lemah dari biasanya, dan jauh lebih lemah. Seolah-olah hanya ada film tipis di depannya yang akan pecah dengan sentuhan biasa, memungkinkan dia untuk memasuki dunia lain. Dia perlahan mengulurkan tangannya dan menekan ke depan. Prinsip luar angkasa melekat di tubuhnya, berubah dari tipis menjadi tebal. Setelah beberapa saat, ketika tangan besar itu menekan titik lemah Void, prinsip ruang angkasa bergetar hebat. Pada saat berikutnya, tangannya perlahan bergabung ke dalam Void, diikuti oleh seluruh lengannya, dan kemudian tubuhnya. Kai yang tidak terlalu panik, karena situasi ini sudah lama berada dalam ekspektasinya. Dia melangkah maju, dan ketika tubuhnya benar-benar menyatu ke dalam kekosongan, dia benar-benar meninggalkan celah kekosongan. Penglihatannya kabur, dan pikirannya kesurupan untuk sesaat. Ketika yang Kai kembali ke akal sehatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat sekeliling dengan linglung. Teriakan gugup dan tertekan Boya datang dari dalam sealet walk bed, Hei, bagaimana situasinya sekarang? Setelah bertanya tiga kali, yang Kai akhirnya menjawab, saya tidak tahu. Boya sangat ingin mati, apa maksudmu dengan, aku tidak tahu. Apakah kita kembali atau tidak? Kami tidak kembali, di sini. Yang Kai mengerutkan kening, tidak tahu bagaimana menjelaskannya padanya, jadi dia hanya berkata, lihat sendiri. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan terhubung dengan sealet walk bed, mencetak adegan di depannya ke dalamnya. Di sealet walk bed, Boya duduk di tanah tanpa mempedulikan citranya, menatap ke langit. Ketika Yang Kai bergerak, pemandangan yang indah dan spektakuler segera muncul di langit. Langit dipenuhi bintang, mereka tampak sangat dekat, tetapi juga tampak sangat jauh. Langit berbintang yang luas dan tak terbatas itu luas dan tak terbatas. Berdiri di langit berbintang seperti itu, siapapun akan merasa tidak berarti seperti semut. Apa sih tempat ini? Boya terkejut. Dia berharap Yang Kai bisa membawanya kembali ke Starfield, jadi dia pergi mencari si King. Siapa yang mengira bahwa setelah keluar dari celah void, dia akan berakhir di tempat seperti itu? Bintang-bintang. Tidak. Kerutan di dahi Yang Kai semakin dalam. Dia telah melihat adegan ini berkali-kali di masa lalu. Itu tampak seperti Starfield di pesawat yang lebih rendah, tetapi jika dia melihat dengan cermat, dia akan tahu bahwa ini jelas bukan Starfield, karena langit berbintang penuh dengan kekuatan bintang dan energi spiritual. Itu tidak kalah dengan salah satu tempat pelatihan Saint di batas bintang. Bagaimana bisa ada tempat seperti itu di Starfield? Sebagian besar langit berbintang di Starfield sangat sunyi. Selain itu, Yang Kai merasa ada kekuatan misterius yang membimbingnya, seolah ingin membawanya ke suatu tempat. Kekuatan ini tidak memiliki niat buruk, dan Yang Kai bahkan merasa bahwa jika dia mengikuti kekuatan ini, dia akan terkejut. Boya lahir di wilayah iblis, jadi dia secara alami tidak tahu tempat apa ini, tetapi satu hal yang dia yakini adalah bahwa ini jelas bukan batas bintang. Tepat ketika dia hendak menanyakan sesuatu, dia tiba-tiba mendengar suara keras, dan kemudian pemandangan di langit tiba-tiba hancur. Boya terkejut. Apa yang terjadi? Yang Kai, kamu baik-baik saja. Kai yang tidak bisa mendengarnya sama sekali. Beberapa saat yang lalu, suara mendengung melewati telinganya, sangat mengguncangnya hingga dia hampir pingsan. Setelah suara mendengung, embusan angin bertiup dari belakangnya. Angin itu seperti pisau, memotong tubuhnya dan menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Marsial Peak 3729 Dalam sekejap, Yang Kai merasa seolah-olah lapisan daging dan darah telah jatuh dari punggungnya. Jelas bahwa angin kencang telah menyapu tubuhnya dan meniupnya kekejauhan. Tidak dapat mengendalikan tubuhnya, Yang Kai tertiup angin, wajahnya dipenuhi kejutan. Basis kultivasinya saat ini sudah berada di alam Raja Iblis peringkat tinggi, dan dia juga telah memperoleh kesempatan di medan perang kuno. Setelah berkultivasi selama beberapa dekade, dia sudah menjadi kaisar agung sudo dan setengah orang suci. Sekarang, dia tidak takut, tetapi di langit berbintang yang aneh ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak diterbangkan oleh angin kencang. Saat angin kencang bertiup, suara dengungan terus-menerus seperti guntur, membuat Yang Kai melihat bintang. Dengan paksa menstabilkan pikirannya, Yang Kai mengucapkan bentuk naga. Dengan raungan naga, tubuhnya tiba-tiba melebar, berubah menjadi naga yang tingginya lebih dari seratus setengah zang. Di medan perang kuno, Yang Kai tidak hanya menyerap niat bela diri yang sebenarnya dari kaisar besar waktu yang mengalir dan Dewa Iblis besar, tetapi juga dua kekuatan luar biasa yang terus-menerus membuat tubuhnya menjadi lemah. Di medan perang kuno, dia juga mempertahankan bentuk setengah naganya. Tanpa disadari, bentuk setengah naganya telah sangat ditempa dan diperkuat, dan banyak kekuatan sumber naga suci emas di tubuhnya juga telah dirangsang. Bentuk setengah naganya telah mencapai ketinggian lebih dari seratus zang. Ketinggian ini sudah cukup untuk dilihat oleh seluruh ras naga pulau naga. Suara dentang bisa terdengar. Itu adalah suara bila angin yang menggores sisik naga, memancarkan suara benturan logam dan memercikkan sejumlah besar bunga api. Namun, meskipun dia telah berubah menjadi naga, Yangkai tidak dapat sepenuhnya menstabilkan tubuhnya. Tubuhnya masih agak di luar kendali. Meskipun lebih baik dari sebelumnya, peningkatannya terbatas. Apa sebenarnya angin kencang itu? Yangkai menggertakkan giginya dan berbalik, ingin melihat di mana sumber angin kencang itu, tetapi ketika dia melihat, dia tertegun, dan kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Dia berkedip keras dan menemukan bahwa dia tidak salah. Ada raksasa tergeletak di kehampaan di belakangnya. Mustahil untuk mengatakan seberapa tinggi raksasa itu. Berbaring di sana, itu seperti pegunungan yang terus-menerus. Di depannya, tubuh naga sepanjang seribu kaki yangkai hanyalah perbedaan antara bayi dan rumah. Penampilan raksasa itu tidak berbeda dari orang normal, tapi diperbesar berkali-kali. Ada pun guntur yang bergemuruh, itu bukan suara guntur. Itu jelas suara dengkuran raksasa. Angin yang menggores tulang sebenarnya adalah udara yang dia hembuskan dari lubang hidung dan mulutnya. Pada pandangan pertama, yangkai tidak bisa tidak memikirkan empat kata di dalam hatinya, lihatlah ke gunung yang tinggi. Apa itu? Yangkai merasa pikirannya dalam kekacauan, dan dia hampir berpikir bahwa dia sedang bermimpi. Angin kencang cukup kuat untuk meniup yangkai beberapa ribu mil jauhnya sebelum berangsur-angsur berhenti. Dengkuran yang memekakkan telinga juga berhenti pada saat ini. Wajah yangkai jelek sampai mati. Dia merasa seperti baru saja bertarung dengan putus asa, dan seluruh tubuhnya kelelahan. Anda bahkan bisa merasakan bahwa sisik naga di punggungnya yang tergores oleh angin jauh lebih tipis. Tidur dan mendengkur saja sudah begitu kuat. Apa yang akan terjadi jika mereka bertarung? Mungkin bahkan batas bintang tidak akan mampu menahan beberapa pukulan dan tendangan darinya. Raksasa di depannya telah melampaui batas imajinasi yangkai, membuatnya sulit untuk tenang. Tiba-tiba, rasa krisis yang luar biasa menyelimuti yangkai. Yangkai hanya merenung sejenak sebelum ekspresinya sangat berubah dan dia berteriak, tidak bagus. Prinsip luar angkasa berfluktuasi, dan dia segera ingin meninggalkan tempat ini. Orang yang tidur secara alami perlu menarik nafas setelah menghembuskan nafas. Nafas raksasa ini memiliki efek yang menghancurkan dunia, pemandangan seperti apa yang akan terjadi ketika dia menarik nafas. Tidak peduli seperti apa bentuknya, Yangkai tidak ingin melihatnya karena dia terlalu dekat dengan raksasa itu. Tetapi ketika Yangkai memperhatikan krisis ini dan ingin berteleportasi, itu sudah terlambat. Seperti yang diharapkan, raksasa yang terletak di antara langit dan bumi mulai menarik nafas. Seperti ikan paus yang mengisap air, segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu mil ditarik ke arahnya. Faktanya, bahkan ruang angkasa itu sendiri telah membeku karena ini. Sosok Yangkai yang awalnya memudar mengembun lagi, dan dengan neri, dia tanpa sadar bergegas menuju raksasa itu. Baru saja, ketika raksasa itu menghembuskan nafas, dia terlempar beberapa ribu mil jauhnya, tetapi kali ini, ketika raksasa itu menarik nafas, dia ditarik semakin dekat. Melihat dirinya semakin dekat ke mulut raksasa dan akan ditelan, Yangkai tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari celah kekosongan, dan sebelum dia bisa menemukan astral plane, dia sebenarnya akan ditelan oleh raksasa yang tidak bisa dijelaskan. Kematian semacam ini agak terlalu menyedihkan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia tertelan, itu pasti tidak mudah. Pada saat kritis hidup dan mati, Yangkai membuka mulutnya dan meraung, dragon seluar roli mengguncang dunia. Pada saat yang sama, dia dengan paksa memutar tubuh naganya dan bergegas keluar dari mulut raksasa itu, bergegas ke lubang hidung raksasa itu, mengulurkan tangannya dan meraih sehelai rambut yang lebih tebal dari gunung, dia mengayunkannya ke sisi dinding daging, dan meninju dengan keras. Pukul dia, ah, ah, ako. Turbulensi bahkan lebih ganas dari sebelumnya, menyebabkan Kai yang merasa pusing dan pusing. Setelah dia mendapatkan kembali pijakannya, dia menemukan bahwa dia tidak lagi dalam bahaya. Dia hanya bisa menghela nafas lega, diam-diam memuji dirinya sendiri karena sangat beruntung. Dalam situasi seperti ini, dia sebenarnya bisa lolos dari kematian. Namun, sebelum dia bisa bersuka cita, dia tiba-tiba merasakan sensasi menusuk, secara naluriah menoleh untuk melihat, dan tiba-tiba rambutnya berdiri dan sisik naganya berdiri. Mungkin tindakan Yangkai barusan telah mengganggu raksasa yang sedang tidur, tetapi pada titik tertentu raksasa itu telah memanjat dan duduk bersila di kehampaan. Ketika dia berbaring, Yangkai merasa bahwa dia sangat besar, dan sekarang dia duduk, dia bahkan lebih tinggi. Raksasa itu tampak sedikit tidak senang, kedua alisnya yang seperti gunung terkatuk rapat, dan wajahnya memiliki ekspresi garang, seperti anak kecil yang terbangun dari tidurnya, menunjukkan ekspresi tidak puas. Tentu saja, dia akan tidak senang. Jika Yangkai ditinju di hidung seperti ini, dia pasti akan seperti ini. Namun, ketika dia berbaring, Yangkai tidak terlalu memperhatikannya, tetapi sekarang setelah dia duduk, Yangkai menemukan bahwa kepala raksasa itu botak dan berkilau, seperti matahari bundar. Tetapi pada saat ini, Yangkai tidak berminat untuk memperhatikan hal ini. Melihat raksasa itu telah bangun, dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi, sosoknya berkedip dan menembus kehampaan. Keberadaan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Beruntung dia bisa melarikan diri, tetapi jika dia tidak lari, dia akan menunggu kematian. Sampai sekarang, dia masih tidak tahu apa sebenarnya raksasa ini, tapi dia yakin dia tidak bisa memprovokasi keberadaan yang menakutkan seperti itu. Mungkinkah makhluk dari luar alam semesta? Jadi, ketika dia keluar dari celah kehampaan, dia sebenarnya berada di luar alam semesta. Dia sedikit terdiam. Ketika dia membunuh Museng, dia masih berpikir bahwa suatu hari dia akan pergi dan melihat pemandangan di luar alam semesta, tetapi dia tidak menyangka bahwa keinginannya akan terwujud begitu cepat. Namun, dia tidak melihat pemandangan, tetapi dia melihat raksasa yang menakutkan. Setelah beberapa teleportasi, Yangkai tidak tahu seberapa jauh dia telah berlari, tetapi ketika dia merasa itu harus aman, dia berhenti dan menoleh untuk melihat ke belakang, dan tiba-tiba dia ketakutan. Di depannya ada wajah yang sangat besar, matanya penuh ketidakpuasan dan kemarahan tertuju padanya, dan udara panas dari lubang hidungnya bisa melelehkan alam semesta. Pada saat ini, raksasa itu membalik salah satu tangannya, telapak tangannya di depannya, dan dia berada di tengah-tengah telapak tangan raksasa itu. Lima jari di sekelilingnya seperti lima gunung, menyelimuti dunia. Terkejut, Yangkai sekali lagi mendesak prinsip luar angkasa, tetapi sosoknya bergetar dan dia tidak bisa melarikan diri, masih tetap di tempatnya. Alam semesta di atas telapak tangan. Wajah Yangkai sangat berubah. Telapak tangan raksasa ini seperti langit dan bumi, dan dia bahkan tidak bisa lepas dari telapak tangan raksasa itu. Baru saja, dia pikir dia benar-benar aman, tetapi dia benar-benar sedikit naif dan konyol. Roh ilahi seperti itu berada di luar imajinasinya, dan kultifasi raksasa ini jauh lebih tinggi darinya. Di depan raksasa ini, Yangkai memperkirakan akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dalam situasi putus asa ini, kemarahannya muncul, dan dia memelototi raksasa itu dan berteriak, kamu bajingan, mengapa kamu menangkapku? Dengan teriakan marah, Yangkai mendesak dragon spresure-nya, dan teriakan itu sebenarnya adalah auman naga. Setelah berteriak, Yangkai merasa menyesal. Raksasa ini terlihat sangat marah, dan jika dia berbicara dengan benar, dia mungkin bisa bertahan, tetapi jika dia tiba-tiba berteriak pada raksasa itu dan membuatnya marah, apa yang akan dia lakukan? Ukuran tubuhnya hanya cukup untuk muat di antara gigi raksasa itu. Saat dia merasa tidak nyaman, dia melihat mata raksasa itu semakin melebar, dan alisnya terangkat, mengungkapkan ekspresi yang sangat ngeri, seolah-olah telah melihat sesuatu yang menakutkan. Yangkai tertegun, terutama karena ekspresi raksasa itu berubah terlalu cepat, membuatnya sulit untuk menerima. Selain itu, orang yang ganas seperti itu benar-benar menunjukkan ekspresi ngeri, yang terlalu tak terbayangkan. Yangkai membuka mulutnya lagi, masih mengaung seperti auman naga, aku bertanya padamu, apakah kamu tuli? Dia bertanya-tanya apakah orang ini bisa memahaminya. Ekspresi raksasa itu menjadi semakin ketakutan, dan dia membuka mulutnya, berkata dengan suara malu-malu, Ahda sedang tidur. Melihat seberapa besar raksasa itu, suaranya seperti guntur, tetapi di luar dugaan, suaranya tidak keras. Setidaknya Yangkai tidak merasakan ketidaknyamanan. Ahda, Yangkai mengangkat alisnya, apakah itu namamu? Ahda hanya tidur, ulang raksasa itu. Yangkai mengerutkan kening, siapa kamu? Ahda sedang tidur. Yangkai sangat marah, apakah kamu bodoh? Jawaban ini tidak masuk akal, dan membuatnya sangat curiga bahwa ada yang tidak beres dengan kepala raksasa itu. Ahda tidak bodoh, Ahda sedang tidur. Raksasa itu melotot, tampak marah, dan wajahnya menjadi garang lagi. Betulkah? Yangkai tercengang, hanya dengan beberapa kata, dia bisa melihat ada yang salah dengan pikiran raksasa itu, jika tidak, mengapa dia tidak bisa menjawab pertanyaan sederhana seperti itu? Sebaliknya, itu terus mengulangi pikirannya sendiri. Jelas ada yang salah dengan kepalanya. Kamu bilang Ahda bodoh, Ahda tidak bodoh. Raksasa itu benar-benar marah, dan dia membuka mulutnya untuk mengaum, dan aliran udara yang keras keluar dari mulutnya. Yangkai segera terpesona, dan diterbangkan ribuan mil jauhnya dalam sekejap, membuat Yangkai menari untuk sementara waktu. Marsial Pik 3730. Melihat Yangkai terpesona, raksasa bernama Ahda terkejut. Dia buru-buru mengambil nafas dalam-dalam ke arah Yangkai. Kemudian, Yangkai tersedot kembali ke lengan dan kaki raksasa itu. Ahda mengedipkan matanya. Kemarahan di wajahnya menghilang dan berubah menjadi senyum bahagia. Ketika Yangkai tersedot kembali ke pelukan raksasa, dia cemberut mulutnya dan meniup lagi. Pada saat berikutnya, Yangkai dikirim terbang lagi. Tiup, tarik nafas, tiup, tarik nafas. Di langit berbintang yang kosong, tawa hangat Ahda terdengar. Dia seperti anak kecil yang mendapat mainan baru dan bersenang-senang. Matanya menyipit bahagia. Dihisap kembali ke pelukan raksasa itu lagi, Yangkai melambaikan cakar naganya dan berteriak, cukup. Berhenti. Batuk, batuk, batuk. Ahda, yang sedang bersenang-senang, terkejut dengan teriakan itu. Sebelum dia bisa menghembuskan nafas, dia tersedak nafasnya sendiri dan mulai batuk dengan keras. Yangkai mengambil kesempatan untuk melompat di depannya dan mulai meninju dan menendangnya dengan gila. Tiba-tiba, serangkaian suara benturan terdengar. Kai yang hampir marah sampai mati. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah merasa malu seperti hari ini. Bahkan jika dia bertemu musuh yang kuat, dia masih memiliki tekad untuk bertarung. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia masih bisa melarikan diri. Namun, di depan raksasa ini, bahkan melarikan diri adalah sebuah kemewahan. Sebaliknya, dia dimainkan seperti mainan. Seperti kata pepatah, jika Anda bisa menanggungnya, apa yang bisa Anda lakukan? Meskipun Yangkai tahu bahwa dia bukan tandingan raksasa ini, dia tidak tahan lagi. Dia melompat dan memulai pertarungan sampai mati. Setelah beberapa saat, Yangkai berhenti dan jatuh kembali ke telapak tangan raksasa itu. Dia menatap raksasa dengan mata penuh darah dan air mata. Dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu sangat kejam. Dia memukul ada untuk waktu yang lama. Ada tidak melawan, juga tidak mencoba menghentikannya. Dia hanya menerima pukulan diam-diam. Namun, serangan itu tidak berpengaruh pada Ada. Wajah Ada masih utuh. Sebaliknya, kedua cakar naganya kesakitan karena pukulan itu. Ada menggaruk kepalanya dan terus melihat bola bali antara Yangkai dan kekosongan. Dia terus berkedip, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang salah. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia lakukan salah, dia bisa merasakan Yangkai marah. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bersalah. Yangkai melihat tampilan lucu ini. Yangkai tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Raksasa bernama Ada ini jelas cacat mental, tapi dia sangat kuat. Yangkai tidak ingin bersaing dengannya. Dia meminta masalah. Yangkai tertawa, begitu pula ahda. Namun, tawanya agak malu-malu, dan tubuhnya yang besar gemetar karenanya. Yangkai tiba-tiba merasa bahwa pria ini jauh lebih enak dipandang, jadi dia tidak takut padanya lagi. Dia bertanya, kamu apa? Jika itu orang lain, pertanyaan seperti itu akan dianggap provokatif. Jika itu adalah seseorang dengan temperamen buruk, mereka bahkan mungkin akan memulai perkelahian. Namun, Ada tidak peduli sama sekali. Dia hanya meletakkan jari ke mulutnya dan mengecilkan lehernya. Set, kecilkan suaramu. Sangat berisik, Yangkai menggosok tangannya dan menekuk punggungnya. Dia tampak licik dan berbisik, Begitukah? Ada menyeringai, tetapi senyumnya sangat ganas sehingga membuat kulit kepala Yangkai tergelitik. Yangkai menenangkan dirinya dan bertanya lagi, kamu berasal dari Rasmana. Bagaimana kamu tumbuh begitu besar? Di mana kita? Yang menjawabnya adalah suara gemuruh. Itu terdengar seperti guntur, yang membuat gendang telinga Yangkai bergetar. Ada menggosok perutnya dan berkata dengan sedih, aku lapar. Suara gemuruh datang dari perutnya. Yangkai tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Ada terus menatapnya ketika dia mengatakan itu, yang membuatnya merasa sangat tidak aman. Dia berpikir, apakah orang ini akan memakanku? Berdasarkan perilakunya sebelumnya, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Menahan keinginan untuk melarikan diri, Yangkai terbatuk dan berkata, nah, ini masalahnya. Aku tidak kecil, tapi aku tidak punya banyak daging. Aku tidak enak, kamu. Sebelum dia bisa selesai, Ada menoleh dan melihat ke bawah. Kemudian, Ada menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata dengan terkejut, itu saja. Apa yang hilang? Yangkai mengerutkan kening dan mengikuti mata ada. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat bahwa di langit berbintang puluhan ribu mil jauhnya, sesuatu yang hitam seperti tinta menggeliat perlahan dan menjadi lebih kecil. Meskipun jaraknya puluhan ribu mil, Yangkai masih bisa merasakan udara kacau dan kosong yang familiar. Retakan kosong. Benda hitam pekat itu adalah bagian dari kekosongan. Dia berpikir, Apakah itu tempat saya melarikan diri? Jika itu masalahnya, itu bukan tidak mungkin. Namun, pada saat ini, kekosongan itu menyusut dengan cepat. Itu akan hilang dalam waktu kurang dari setengah bulan. Sama seperti di batas bintang, prinsip dunia surga dan bumi memperbaiki ruang yang rusak, itu sama di langit berbintang yang aneh ini. Pada saat ini, bagian dari kekosongan itu sedang diperbaiki oleh semacam prinsip dunia langit dan bumi dan secara bertahap menghilang. Yangkai tidak bisa menahan perasaan takut ketika dia memikirkan hal itu. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat. Jika dia tidak melarikan diri pada saat kekosongan itu diperbaiki, dia akan terjebak di sana selamanya. Menurut perhitungan ini, bagian dari kekosongan itu seharusnya berada di mana wilayah iblis dulu. Yangkai tidak yakin, jadi dia menoleh keada dan bertanya, apa yang hilang? Makanan, sudah habis, wajah raksasa ada tampak pahit, seperti hendak menangis. Yangkai bingung, jika bagian kosong itu adalah tempat di mana wilayah iblis dulu, apa yang bisa memberi makan raksasa ini? Mau makan apa? Yangkai mengerutkan kening, potongan demi potongan. Ada mengulurkan jari yang lebih tinggi dari gunung dan menunjuk ke bagian kosong itu, dulu ada banyak potongan, tapi sekarang semuanya hilang. Yangkai berpikir sejenak, wilayah iblis dulunya terdiri dari banyak bagian. Mungkinkah makanan yang dibicarakan orang ini adalah wilayah iblis? Ahda sedang tidur, Ahda ingin menunggu sampai mati sebelum makan. Ahda menoleh untuk melihat Yangkai, sudut mulutnya terkulai ke samping, matanya dipenuhi air mata, seolah-olah dia benar-benar ingin menangis di depan Yangkai, sekarang semuanya hilang. Apa yang dia katakan tidak masuk akal, tetapi Yangkai merasa rambutnya berdiri. Dia bisa mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang ada katakan. Makanlah setelah mati, wilayah iblis berada di jalan menuju kehancuran, dan Yangkai telah memberitahu orang-orang berkali-kali bahwa wilayah iblis akan segera mati. Apa yang dikatakan Adi memang benar. Yangkai menggunakan Space Spirit Bat untuk menelan seluruh wilayah iblis. Tentu saja, semuanya hilang. Adi tidak tahu berapa lama dia telah tidur di sini, tetapi dia tidak memperhatikan apapun. Gemuruh. Suara seperti guntur terdengar lagi. Adi mengusap perutnya dan berkata, Adi sangat lapar. Ah, aku takut padamu. Yangkai buru-buru mengeluarkan One Realm Bat dari Silent World Bat. Dia melemparkannya ke Adi dan berkata, apakah ini yang kamu makan? Di satu sisi, dia ingin memverifikasi tebakannya. Dia ingin melihat apakah Adi benar-benar menunggu untuk memakan wilayah iblis. Di sisi lain, Adi terlihat sangat menakutkan ketika dia lapar. Yangkai takut Adi akan memasukkan dirinya ke dalam celah di antara giginya. Jika Adi benar-benar menunggu untuk memakan wilayah iblis, maka One Realm Bat seharusnya tidak menjadi masalah. Yangkai memiliki beberapa One Realm Bat bersamanya. Mereka semua diambil dari wilayah ketiga manik dunia tertutup ketika dia pertama kali memasuki wilayah iblis. Sebenarnya, mereka adalah bagian dari wilayah iblis. Dia melemparkan One Realm Bat ke Adi. Mata Adi berbinar. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan ekspresi sedihnya berubah aneh. Dia mencubit One Realm Bat dengan dua jari dan meletakkannya di depan matanya untuk mempelajarinya dengan cermat. Dia kemudian mengendusnya. Setelah beberapa saat, Ahda berseri-seri. Itu bulat. Dia membuka mulutnya dan melemparkannya ke mulutnya. Kegentingan. Wajah Yangkai berkedut ketika dia mendengar suara mengunya. Setelah beberapa saat, dia menelan One Realm Bat. Adi tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yangkai dengan penuh harap. Yangkai tertawa dan berlari di depannya. Buka mulutmu. Ah. Adi membuka mulutnya lebar-lebar. Yangkai menjentikan One Realm Bat ke dalam mulut Adi. Remuk. Krek. Krek. Ah. Yangkai masih merasa sedikit aneh. The Great Thousand World benar-benar penuh dengan hal-hal aneh. Kali ini, dia bertemu dengan raksasa seukuran gunung, tetapi orang ini sebenarnya memakan langit dan bumi sebagai makanan. Itu benar-benar sedikit aneh. Namun, Yangkai tidak tahan lagi. Meskipun dia telah membuat banyak One Realm Bat, jumlahnya terbatas. Segera, setengah dari mereka dimakan oleh Adah. Setelah beberapa saat, separuh lainnya dimakan oleh Adah. Adah masih terlihat tidak puas, tapi perutnya tidak lagi bergerak. Dia tidak bisa terus makan seperti ini. Yangkai punya firasat bahwa dia akan bangkrut jika terus makan seperti ini. Dia masih memiliki beberapa One Realm Bat yang tersisa. Dia akan mendistribusikannya ke angkatan darat ketika dia kembali ke batas bintang. Jadi, ketika Adah membuka mulutnya lebar-lebar dan melihat Yangkai tidak melakukan apa-apa untuk waktu yang lama, dia menatapnya dengan penuh harap. Yangkai mengangkat bahu. Tidak lagi, tatapan ada yang penuh harap berubah menjadi kekecewaan. Bagaimana dengan ini? Yangkai melambaikan tangannya, dan setumpuk buah roh muncul di depannya. Mereka semua berasal dari kebun herbal dari Sialet World Bed. Sejak Yangkai menempatkan dua roh kayu di kebun herbal, kebun itu berkembang pesat. Ada lebih banyak tanaman roh, dan taman itu penuh dengan aroma bunga dan buah-buahan. Masing-masing buah roh ini luar biasa. Orang normal akan iri pada mereka. Melihat ini, ada sedikit terkejut. Rupanya, dia belum pernah melihat begitu banyak buah berwarna-warni, tetapi dia tahu itu bisa dimakan. Dia meraih segenggam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah beberapa saat, dia berseri-seri dengan sukacita. Yangkai diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya orang ini bukan pemilih makanan dan bisa makan apa saja. Itu sedikit mirip dengan perwujudan. Perwujudan mengolah hukum pertempuran pemakan surga, jadi selama ada energi dunia, itu bisa memperbaikinya. Namun, melihat ukurannya, ingin memberinya makan, kemungkinan akan sangat sulit. Kebun obat di small salad world bed tidak ada habisnya. Dua roh kayu kecil telah menemukan bahwa banyak buah roh hilang dan saat ini sedang menanyai pencuri di kebun obat.